Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan kami Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Pada video kali ini, kita akan mereview mesin pengemas cairan otomatis yang diproduksi di Aneka Mesin. Mesin pengemas cairan ini digunakan untuk mengemas produk sabun cair ke dalam kemasan berbentuk pillow pack atau saset secara otomatis. Model pengemasan saset yang digunakan adalah model 3-side gel dengan sistem renteng ataupun bersambung. Mesin packing cairan ini juga bisa digunakan untuk mengemas produk cairan seperti kecap, minuman herbal, minyak goreng, susu, cat, madu, ice pack, dan produk cair lainnya. Pada video ini, ukuran kemasan produk yang dikemas adalah 70 ml. Untuk ukuran kemasan produk, kita dapat mengaturnya sesuai kebutuhan. Anda bisa meng-custom volume pengemasan sesuai dengan produk yang Anda miliki. Dengan volume pengemasan maksimal sebesar 1 liter. Dengan menggunakan mesin pengemas ini, Anda bisa membuat ribuan kemasan tiap jamnya. Tentu saja dengan pengemasan produk yang rapi dan tampilan kemasan yang keren. Apakah sil pengemasannya akan merekat kuat? Tentu saja sil pengemasan yang dihasilkan dengan panas silbar yang tepat akan menghasilkan rekatan kemasan yang kuat dan rapi. Apakah mudah dalam pengoperasian mesin? Mesin pengemas ini mudah dalam pengoperasian dan perawatan. Sehingga dengan sedikit panduan dari kami, Anda sudah dapat mengoperasikan mesin pengemas ini. Bagaimana cara pengemasannya? Untuk pemesanan dan konsultasi produk, bisa hubungi nomor yang ada di akhir video ini. Atau, Anda bisa lihat katalog produk kami di alamat www.anekamesin.com Di situ, Anda bisa melihat berbagai macam mesin pengemas otomatis yang kami produksi. Sekian review mesin pengemas cairan otomatis. Jikalau Anda memiliki pertanyaan seputar pengemasan produk, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari kami.